Liga Voli Korea Selatan, trio MEG absen saat dikalahkan tim juru kunci, pemain Red Sparks ini ungkap alasannya. Pemain inti Daejeon Jungkuan Jang Red Sparks absen saat timnya dikalahkan Gwangju I Peppers pada Liga Voli Korea Selatan 2023-24 putaran ke-6, Rabu 13 Maret kemarin. Laga yang berlangsung di Daejeon Gymnasium Cumu itu berjalan tanpa pemain inti pada tuan rumah Red Sparks. Pemain inti tersebut yakni oposite Megawati Hangestri Pertiwi, outside hitter Giovanna Milana, setter Yeung Hyesyon, Libro Nohran, serta duet mid-lay blocker Jungho Yang dan Park Eun Jin absennya mereka membuat. Red Sparks diperkuat pemain-pemain cadangan, hanya mid-lay blocker Han Song Yi dan outside hitter Park Hye Min yang cukup sering bermain sebagai rotasi ketika squad inti bermain. Sementara, yang lain sangat jarang dimainkan. Ini adalah istirahat strategis untuk playoff. Karena kami telah meraih playoff, ujar Hyesyon kepada SBS Sports yang ditayangkan Kamis 14 Maret, pengatur serangan label tim Nas Korea Selatan tersebut mengaku dirinya tidak masalah mendukung rekan setimnya di tribun, dan berharap para pemain yang jarang bertanding tetap dapat tampil dengan baik. Kami mengisi ulang kepercayaan diri, kebugaran, dan keterampilan kami, imbuhnya, kami akan bekerja keras untuk memastikan kami siap untuk maju ke kejuaraan. Tegas Hyesyon, Yeung Hyesyon adalah setter inti di Red Sparks, dengan pengalamannya, yang bahkan punya gelar juara Felix dua kali bareng GS Caltesol. Maka dia pun dapat menjadi andalan di Red Sparks, dia bahkan menjadi penyuplai bola terbaik untuk Megawati dan dia panggilan Giovanna Milana. Maka, tidak heran jika ketiganya dapat disebut sebagai trio MEG. Ketiganya adalah kemitraan terbaik dalam lini serang Red Sparks, selain Trisula MSG. Yakni, trio MEGA LISOYANG GIA Namun, dikarenakan Kapten LISOYANG cedera pergelangan kaki kiri, maka saat ini lini serang Red Sparks akan banyak bertumpu pada duet MEGA dan GIA dengan disokong setter Hyesyon, dengan musim reguler menyisakan satu pertandingan terakhir, yakni melawan Tuan Rumah Hwaseong IBK Altos. Menarik untuk ditunggu apakah Ko Hejin akan kembali mengistirahatkan para pemain intinya, adapun lagai BK Altos VS Red Sparks akan digelar pada minggu, 17 Maret 2024 pukul 14 WIB di Hwaseong Gimnasium. Penggemar voli indoor di Indonesia pun dapat menontonnya melalui spot yang terintegrasi dengan Vision maupun RCTI. Pemain inti dajeon jungkuanjang Red Sparks absen saat timnya dikalahkan Gwangju I Peppers pada Liga Voli Korea Selatan 2023-24 putaran ke-6, Rabu 13 Maret kemarin, laga yang berlangsung di dajeon gimnasium cumu itu berjalan tanpa pemain inti pada Tuan Rumah Red Sparks. Pemain inti tersebut yakni oposite Megawati Hangestri Pertiwi, outside hitter Giovanna Milana, setter Yung Hyesyon, Libro Nohran, serta duet midley blocker Jungho yang dan Park Eunjin absennya mereka membuat. Red Sparks diperkuat pemain-pemain cadangan, hanya midley blocker Han Song Yi dan outside hitter Park Hye Min yang cukup sering bermain sebagai rotasi ketika squad inti bermain. Sementara, yang lain sangat jarang dimainkan. Ini adalah istirahat strategis untuk playoff, karena kami telah meraih playoff. Ujar Hyesyon kepada SBS Sports yang ditayangkan Kamis 14 Maret, pengatur serangan label tim NAS Korea Selatan tersebut mengaku dirinya tidak masalah mendukung rekan setimnya di tribun, dan berharap para pemain yang jarang bertanding tetap dapat tampil dengan baik. Kami mengisi ulang kepercayaan diri, kebugaran, dan keterampilan kami, imbuhnya, kami akan bekerja keras untuk memastikan kami siap untuk maju kekejuaraan, tegas Hyesyon, Yeom Hyesyon adalah setter inti di Red Sparks, dengan pengalamannya, yang bahkan punya gelar juara Felix 2x bareng GS Caltesol. Maka dia pun dapat menjadi andalan di Red Sparks, dia bahkan menjadi penyuplai bola terbaik untuk Megawati dan Gia panggilan Giovanna Milana. Maka, tidak heran jika ketiganya dapat disebut sebagai trio MYG. Ketiganya adalah kemitraan terbaik dalam lini serang Red Sparks, selain Trisula MSG. Yakni, trio Megaliso Yang Gia. Namun, dikarenakan Kapten Liso Yang cedera pergelangan kaki kiri, maka saat ini lini serang Red Sparks akan banyak bertumpu pada duet Mega dan Gia dengan disokong setter Hyesyon, dengan musim reguler menyisakan satu pertandingan terakhir, yakni melawan Tuan Rumah Hwaseong IBK Altos. Menarik untuk ditunggu apakah Ko Hejin akan kembali mengistirahatkan para pemain intinya, ada pun laga IBK Altos versus Red Sparks akan digelar pada minggu, 17 Maret 2024 pukul 14 WIB di Hwaseong Gimnasium. Penggemar voli indoor di Indonesia pun dapat menontonnya melalui spot yang terintegrasi dengan Vision maupun RCTI. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.